Membandingkan militer Indonesia dan Belanda di masa lalu, sama dengan membicarakan hal yang lucu. Yap, alesannya tak lain karena kita dan mereka sama sekali tak sebanding. Belanda adalah negara penjajah yang luar biasa. Dan kita ya, begitu-begitu saja. Dan bukti kalau mereka jauh lebih kuat, tentu adalah penjajahan yang sedemikian lama itu. Namun, ketika waktu berganti, segalanya pun ikut berubah. Militer Belanda yang dulu bagi Indonesia adalah baksekur monster, kini tak lebih dari seorang bocah. Yap, angkatan perang kita saat ini melampaui jauh si negeri tulip. Dari data yang disusun Global Firepower, diketahui Belanda saat ini berada di peringkat 35 dunia. Dan kita ada di posisi 14. Hari ini kita sangat kuat kalau dibandingkan dengan Belanda. Nah, untuk mengetahui perbedaan kekuatan militer Indonesia dan Belanda saat ini, simak videonya hingga akhir ya. Eits, namun sebelum modul lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbahagi info menarik dari Update Pro. Jumlah Tentara Bukan bermaksud untuk sombong, namun pada kenyataannya kalau soal tentara, kita jauh lebih unggul dari Belanda. Tidak hanya dilihat dari jumlahnya saja, tapi juga kualitas yang dimiliki. Tentang jumlah, Indonesia memiliki tentara yang jauh lebih banyak, alias berlipat-lipat dari Belanda. Hari ini mereka hanya memiliki sekitar 50 ribuan tentara aktif, sedangkan kita mempunyai 476 ribu serdadu siap perang. Tak hanya jumlah, Indonesia juga unggul soal kualitas. Hal ini terbukti dari beragam prestasi yang ditorehkan oleh para tentara kita di berbagai ajak dunia. Belanda mungkin juga cukup berprestasi, namun masih kalah jauh dibanding Indonesia. Tak hanya lewat prestasi, bukti kualitas tentara kita juga dilihat dari begitu banyaknya pasukan elit yang dimiliki. Seperti pasukan Denjaka, Sat Bravo, Kopaska, dan lain sebagainya yang masing-masingnya sudah mendapatkan pengakuan dunia. Kekuatan Darat Jika di ranah tentara kita menang telak, lalu bagaimana dengan kekuatan darat? Yap, sama sekali tak ada bedanya, alias kita masih unggul jauh. Hal ini dibuktikan dari koleksi alut cita darat kedua negara yang begitu jauh terpautnya. Soal tank misalnya, Indonesia memiliki sekitar 468 buah, sedangkan Belanda sama sekali tidak punya. Serius? Kalau tidak percaya, silahkan telusuri datanya di Global Firepower. Meskipun begitu, Belanda memiliki sekitar 979 buah kendaraan taktis. Namun, kita tetap unggul di situ karena memiliki sekitar 1089 buah dan masih bisa diproduksi lebih banyak lagi. Kekuatan Udara Soal tentara dan kekuatan darat, kita menang jauh, namun lain soal daya udara. Di ranah ini, siapa sangka kalau Belanda ternyata cukup kuat. Hal ini lagi-lagi bisa kita lihat dari jumlah alut sista yang dimiliki oleh masing-masing negara. Misalnya, pesawat tempur, Belanda ternyata unggul dari kita dengan jumlah 66 pesawat tempur. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 58 pesawat tempur. Demikian dengan helikopter serbu. Mereka memiliki 27 helikopter serbu, dan Indonesia hanya punya 5 helikopter serbu. Meskipun demikian, kita cukup unggul untuk pesawat transportasi. Dengan memiliki 170 pesawat transportasi. Sedangkan mereka hanya memiliki 45 pesawat transportasi saja. Kekuatan Laut Sama halnya seperti kekuatan udara, dalam hal daya laut, ternyata kita dan mereka cukup berimbang. Walaupun Indonesia bisa dibilang lebih unggul sedikit. Kalau dilihat dari alut sisanya, misalnya jumlah carvet yang totalnya 10 buah, sedangkan mereka 0, alias tak punya. Serta kapal patroli yang mana kita memiliki 66 buah, sedangkan mereka hanya 4 saja. Meski penunggul, tapi Indonesia kalah jumlah kapal selam. Yap, mereka ternyata memiliki 4 buah. Sedangkan Indonesia hanya 2 saja. Walaupun demikian, rencananya pemerintah bakal menganggarkan dana untuk kapal selam. Sehingga dalam waktu dekat, jumlahnya mungkin akan sama dengan Belanda. Atau bahkan lebih. Penjajah tak selamanya Jemawa. Ungkapan ini pas untuk menggambarkan kondisi Belanda sekarang. Dulu mereka bagi monster, tapi hari ini bukan siapa-siapa. Meskipun demikian, kita juga tak boleh terlalu sombong. Pasalnya, Belanda sendiri ada andil dalam membentuk kekuatan militer kita di masa lalu. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers!